Masa pandemi COVID-19, kita memang harus lihai cari peluang. Seperti fotografer profesional yang satu ini, sejak COVID-19 melanda, kerjaan fotografi pun turun drastis. Nah ini tidak mau berlama-lama terpuruk, ya memilih memanfaatkan istrinya yang jago masak. Memanfaatkan dalam yang positif ya tentunya ya. Kita akan saksikan perubahan sang fotografer dalam program Berani Berubah berikut ini. Nama saya Dewi Aprianto, profesi saya saat ini fotografer di wedding atau di event ya. Cuma untuk saat ini, saya menyambih kerjaan saya sebagai pedagang angkringan. Di saat tahun ini, karena lagi pandemi corona, mau nggak mau, saya harus beralih profesi karena tidak ada pekerjaan. Tawaran pekerjaan sejak pertengahan Maret itu sudah tidak ada. Karena memang dari pemerintah sendiri sudah tidak mengizinkan perkumpulan bebas ya. Ya sebenarnya sedih juga. Profesi saya sebagai fotografer wedding akhirnya tidak ada pemasukan dana. Mau nggak mau, saya harus beralih profesi. Demi keluarga pastinya. Ya dengan jalan menjual angkringan ini, ya salah satunya saya lakukan. Dulu banget, istri pintar masak. Makanya itu saya juga berani jual angkringan karena bermodalkan istri pintar masak saja sebenarnya. Ide angkringan ini sebenarnya dari ayah saya. Kebetulan ayah saya di Jawa, tepatnya di kota Boyolali, itu bikin usaha angkringan. Saya dikasih ide sama ayah saya. Udah, buka angkringan saja. Daripada di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak ada pemasukan. Ternyata saya aplikasikan di sini, alhamdulillah jalan. Kalau nasi bakar, saya titipin ke angkringan yang lain. Setiap jam setengah enam sore, saya keliling buat naruh dagangan saya ke angkringan lain. Ada beberapa angkringan yang kerjasama dengan saya. Dan dia men-support. Alhamdulillah men-support sekali. Karena di situ nggak ada nasi bakar. Makanya saya kasih nasi bakar, dia senang. Titip ayam limo, teri papan, ya, Mas? Tuan, Mas? Tidak, ya? Ya. Di saat pandemi ini, teman-teman daripada bengong di rumah. Ada beberapa teman yang datang ke sini, sekedar ngopi, minum jahe, susu. Ya, curhat-curhat saja, biar nggak terlalu puyeng di rumah. Lebih santai di sini, ngobrol, curhat apa adanya, lebih nyaman. Pastinya. Di sini kalau untuk mau masuk ke sini, ya harus pakai masker. Apalagi kalau mau berkerumun, mau santai, duduk ngopi, pakai masker. Kalau tak apa kesehatan tetap kita jaga. Saya nggak nyangka, sama sekali nggak nyangka pandemi ini sampai sahibat seperti ini. Merubah ekonomi saya dan teman-teman pastinya seluruhnya, pastinya ya. Dari saya seumur hidup saya ini, sampai saat ini, baru kali ini saya ngalamin wabah yang benar-benar dasar seperti ini. Alhamdulillah sekali, saya sendiri masih bisa bertahan. Dalam arti yang bertahan, kamera belum saya jual, mobil belum saya jual, rumah juga belum saya gade. Tapi ya, harus semangat berjualan. Cicilan tetap berjalan, harus selalu tetap semangat. Jangan diam, membisu, harus semangat. Harus cari pekerjaan yang baru. Jangan terpaku dalam satu pekerjaan yang kiranya belum ada kepastian. Dan hikmah yang saya dapat untuk pandemi ini, saya meyakinkan diri saya sendiri, di saat seperti ini bisa berusaha, bisa berjual itu, udah sangat istimewa.